Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham Nah di episode kali ini kita akan membahas perusahaan yang direquest oleh Muhammad Ridwan Kode sahamnya yaitu Friend, nama perusahaannya yaitu PT Smart Friend Telekom TBK Oke untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod Jika Anda menyukai konten-konten kami, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe Agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya Nah disini kita ganti dulu kode sahamnya menjadi Friend ya Kita ketik Friend ya F-R-E-N Oke kita Enter Nah berdasarkan grafik perusahaan PT Smart Friend Telekom TBK ini Dari bulan Januari itu harga sahamnya Plat ya, sideways Kemudian turun, naik Dari bulan Februari Satu ya, tanggal 1 Februari itu harga sahamnya naik Terus pelan-pelan naik, naik, naik Sampai puncak tertinggi di harga Rp170 Kemudian harga sahamnya terus turun Sampai sekarang menyentuh di harga sekitar Rp83an Seperti itu Nah sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan Smart Friend ini Nah Kita akan cek datanya dari tanggal 1 November ya Oke kita buka dulu data broker sumarinya Kita klik broxum Kemudian disini kita ganti kodenya Friend F-R-E-N Kemudian disini kita ganti 01 Kemudian bulan 11 2021 Sampai tanggal 23 Bulan 12 2021 Oke kita show Nah berdasarkan data broker sumarinya Kalau kita hitung secara keseluruhan Total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual Dengan menggunakan tools tambahan yaitu MM detector Maka dapat disimpulkan bahwa Dari tanggal 1 November Sampai tanggal 23 Desember Itu investor besarnya melakukan aksi big distribution ya Jadi di periode ini investor besarnya melakukan Aksi jual dalam jumlah yang cukup besar seperti itu Nah selama investor besarnya masih terus jualan Jangan dulu kita masuk seperti itu Ketika investor besarnya Merubah aksi mereka menjadi akumulasi Atau mengumpulkan barang-barang yang dijual oleh investor retail Barulah kita masuk di perusahaan ini Seperti itu Nah sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya Untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan ini Yang jelas perusahaan ini adalah perusahaan favorit saya Dimana perusahaan ini sangat sering memberikan keuntungan buat saya Karena saya pribadi sudah mengenal karakter dari investor besar dari perusahaan ini Seperti itu Nah berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia Maupun data-data dari sekuritas Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 31,27% Nah artinya 31,27% itu bisa dijual ke investor publik secara keseluruhan Bisa dimiliki oleh investor publik Sisanya itu masih dalam bentuk warkat Yang hanya dimiliki oleh fund manager Atau investor-investor institusi lainnya yang memiliki saham warkatnya Nah kemudian kepemilikan investor besar di perusahaan ini Yaitu sebesar 41,4% Artinya Kepemilikan ini cukup besar ya Karena disini juga ada investor asing tentunya Jadi kalau investor retail itu jualan Dan investor asing juga ikut jualan Berarti yang menampung barangnya adalah investor besarnya Nah investor retail di perusahaan PT Smartfriend Telekom TBK ini Cukup banyak ya Yaitu sebesar 15,4% Sisanya itu investor asing yang sebagai retail Seperti itu Jadi strateginya adalah ketika investor asing jualan dan investor retail jualan Maka itu adalah potensi yang cukup baik Karena yang menampung barangnya pasti adalah investor besarnya Seperti itu Jadi selama investor besarnya masih distribusi Sebaiknya jangan dulu masuk ke perusahaan ini Tunggu dulu sampai Di level supportnya di harga 50-an bisa Seperti itu Nah baik teman-teman investor Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan Untuk Muhammad Ridwan ya Nah bagi teman-teman investor Jika ada yang ingin ditanyakan Atau ada yang ingin direquest Silahkan komen di kolom komentar Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus Baik teman-teman investor See you next time Salam cuan selalu Selamat menikmati